ya ini adalah hotfield collector edition tahun 2017 guys jadi ini tahun 2017 yang pertama ada Datsun Bluebird 510 halo guys welcome to Bukit Tinggi bersama Abang Ron Deykes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Abang Ron Deykes dimanapun kalian berada dari sebelum sampai merauke Abang Ron doakan kalian dalam keadaan sehat walviat dan semoga diberikan selalu kesehatan ya buat kalian dan keluarga kalian jangan lupa untuk patuhi protokol COVID-19 pakai masker jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun guys kalau nggak penting-penting nggak perlu keluar rumah guys kita harus patuhi protokol COVID-19 agar mata rantai pandemi ini bisa kita tuntaskan ingat pesan ibu pakai maskermu cuci tangan pakai sabun jangan sampai terpulang ingat selalu usah ibu jaga jarakmu mindari kerumunan jaga keluargamu oke guys kali ini Abang Ron dapat paket yang cukup besar paketnya eh pastinya bagi kalian yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini guys tombol merah dipencet jadi warna abu-abu karena kalian berarti mendukung Abang Ron untuk terus berkreasi menyediakan konten-konten terbaru guys iya ini adalah sebuah Hot Wheel Collector Edition guys jadi di depan kita ini sudah ada Hot Wheel Collector Edition kita mulai dari yang manajer dulu guys ya ya ini adalah Hot Wheel Collector Edition tahun 2017-2018 ya kita cek dulu ya 2000 ya 2017 guys jadi ini tahun 2017 yang pertama ada Dasun Bluebird temanya itu Black and Green ya lam dan hijau ini adalah nomor 2 nya oh ini ada tulisannya 2017 nya ya lalu yang ini nomor 5 nya guys kalau ini namanya Hot Wheel 4 Grand Torino 76 4 Grand Torino guys ada lampu sirinnya jadi setiap tahun itu Hot Wheel membuat Hot Wheel Collector Edition bagaimana cara mendapatkannya bang ya yang caranya nggak pengennya biasanya kerjasama dengan beberapa retail toko-toko ya kalau di Indonesia biasa itu biasanya sama toys kingdom sama toys aras semua toko mainan ya dan yang terbaru itu kerjasama dengan Alfamart ya setiap beli 10 Hot Wheel Alfamart dapet stamp nya lalu ditukarkan dengan Hot Wheel Collector Edition kalau di Amerika bagaimana bang kalau di Amerika sama ya caranya adalah membeli Hot Wheel reguler lalu biasanya sebanyak 20 pieces ya Hot Wheel reguler 20 pieces lalu dikirimkan blisternya jadi kalau misalnya kita habis beli Hot Wheel kan kita halus nih halus nah si blister ini atau si kartonnya ini karton Hot Wheel itu sebanyak 20 pieces itu dikirim dikirim ke misalnya tokonya Keymart, Walmart, atau apapun itu nanti akan dapat gratis sebuah Hot Wheel Collector Edition guys nah biasanya di Amerika juga mereka beda-beda ya pokoknya misalnya tahun 2017 tahun 2017 itu Toyota e-cub itu adanya di Walmart The Sun Blue Bird aja di Keymart lalu ini long gun truck gitu adanya toys r us Wonder Woman adanya di Walmart dan terakhir Torino yang tadi adanya di Keymart nah kalau tahun 2020 ini guys totalnya dia ada 6 dan macam yang pertama itu adalah Nissan C10 Wagon ini di sana dijual eh didapatkannya di Dollar General Mail-in jadi di toko namanya Dollar General lalu ada eh VW Sunagon zamak ya ini dijualnya di Walmart lalu ada Monza Monza ini eksklusif di Kroger ya Monza eh lalu ada VW Square Back ya VW Square Back ya VW Face Back VW Face Back maaf ini dijualnya di Target khusus Target Store lalu ada Dot Jet Fun ini belum tahu ntar jualnya dimana tapi sih kemungkinannya dijualnya di Keymart ya jadi ada Dollar General Walmart Kroger Target dan ini kemungkinan di Keymart dan yang terakhir nanti ada 69 Ford Economa Line Pickup jadi semuanya telah ada 6 mobil collector edition eh selain melalui toko dengan gratis ya mendapatkan gratis ditukar eh juga bisa dengan cara membeli di paket factory shield ya tapi memang agak mahal ya factory shield terus di tahun 2019 juga totalnya eh ada 6 yang pertama itu ada Fort Bronco kalau 2020 temanya temanya ungu-ungu kalau 2019 temanya orange 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 ke gold kayak kayak bronze malah kayak warna tembaga gitu ya yang pertama nomor satu ada Fort Bronco lalu ada Dairy Delivery Zammart ini Zammart yang ini di Walmart yang pertama di Keymart lalu ada Chevy Silverado lalu ada 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 ini gak masalah Mustang Mustang SVO ya ini di Keymart lalu ada Dodge 330 di Kroger dan yang terakhir ada 70 CVLSS Delivery ya ini gak ada potongnya kalau 2018 temanya beda lagi warnanya itu merah kecoklatan yang pertama itu ada blazer nah blazernya ini iya Chevy Blazer nomor 1 nomor 1 pan karet base besi oke selanjutnya selain blazer itu ada 57 Chevy Black Air Geyser ya yang ini juga paling dicari temen-temen ya lalu ada TVLSS lalu ada fun ini gmc fun mirip sama yang 18 gmc panel fun dan ada drag bus terakhir ada web mobile ini juga dijualnya beda-beda ya ada yang di kimark ada yang di kebanyakan di kimark sama walmart ya waktu itu kerjasamanya beda-beda jadi totalnya Collector Edition itu sudah ada di tahun 2008 guys yuk kalian cek-cek itu udah dijual dari tahun 2008 dan ini jadi menjadi hal yang worth it untuk di koleksi ya karena mobilnya itu keren-keren kayak misalnya ini ini adalah blow delivery ini gak keluar di reguleran guys ini semua keluarnya di RLC sama di Collector Edition gila ya mobilnya spesial-spesial guys oke jadi yang hari ini datang itu adalah sebuah Hot Wheel Collector Edition tepatnya tiga buah yaitu Nissan 69 Nissan Sky & Fun nomor satu guys iya yang ini keren banget ya karena JDM Collision Abang Ron kita buka aja kita lihat detailnya ya detailnya dia warna ungu tema tahun 2020 warna ungu gitu ada logo Hot Wheelnya ada nomor satunya gitu ee dan dia itu basicnya bodinya adalah zamak yang dicet dengan candy pen ya kalau misalnya kita lihat itu memang kayak candy-candy gitu warnanya ya kayak candy-candy gitu ya karena basenya adalah zamak dicet sama candy pen tanpa dicet dasar atau warna putih ya dasarnya gak ada ya langsung ya ciri khas dari Hot Wheel Collector itu adalah adanya logo Hot Wheel di setiap mobilnya lalu ada nomor 1 sampai sekian karena ini adalah edisi nomor satunya Skyline Fun ini nanti ada nomor 2 nomor 3 nomor 4 sampai nomor 6 ya terus kira-kira berapa pieces ya di produksinya ya nah kalau berapa piecesnya kita gak tahu karena tidak ada penjelasan berapa pieces di koleksinya ya mungkin piecesnya sama dengan jumlah treasure hunt kurang lebih ya sama dengan super treasure hunt mungkin Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 10.000 gak tahu kita ya terus disini dijelaskan juga bahwa ini adalah the most collectible toys in the world seperti seperti apa yang kalian lihat kalian bisa menemukan item Hot Wheels dengan fitur premium eksklusif di HotWheelCollector.com website ini adalah sumber untuk informasi baru forum untuk koneksi lain database Hot Wheels sekel and place to buy the most high-end special edition Hot Wheels on the market so come and join and fun iya jadi sebenernya dikeluarkannya Hot Wheels Collector Edition ini bekerjasama dengan HotWheelCollector.com kalian bisa cek websitenya HotWheelCollector.com memang di HotWheelCollector.com ini dia juga ngelink sama RLC ya RLC website di mana kalau kita jadi anggotanya HotWheelCollector.com kita bisa membeli beberapa HotWheel Premium yang tidak dijual di tempat umum tapi kalau kita bergabung menjadi RLC member otomatis kita menjadi anggota HotWheelCollector.com seperti itu guys tapi kalau misalnya kita hanya menjadi HotWheelCollector.com anggotanya tapi tidak menjadi anggota RLC kita tidak bisa membeli mobil RLC ini guys ya cukup keren dan ini ada lus-lusannya satu kira-kira seperti ini guys bisa dilihat ya apa warna candy nya tuh karena memang dia zamak yang tidak diberikan jadi warna zamak aslinya mobil ini langsung ditimpa sama warna ungu candy ya oke guys demikian review kita singkat pada hari ini sebelum kita menyudahi nah ini ada contohnya ini ini adalah zamak juga Abang Ron aslinya ini adalah warna si mobilnya makanya dia ada teksturnya kalau kalian lihat nah ini tekstur dari besi-besinya ini dipoles warna zamaknya dipoles sampai dia di amplas dulu di amplas sampai halus ini dipoles pakai polis metal gitu dan baru dicat langsung sama warna yellow candy ya kalau di ini pakenya di tone ya jadi pakai yellow candy dan dia kayak gini warnanya guys nah jadi dia pasti ada tekstur dari besinya guys kalau kalian lihat ada tekstur dari besinya nah ini masih ada tekstur-tekstur besinya beda beda kalau misalnya dia dikasih base cat warna silver maka si pori-pori dari si si besinya ini si dekesnya ini bakal ketutup sama cat ini kan masih asih ya masih kita bisa lihat ini ada pori-pori dari besinya nah kayak gini lah guys yang namanya zamak tuh guys ini contoh zamak made in abang Ron ya oke guys demikian video singkat kita kalau kalian suka silahkan like silahkan share ke seluruh dunia si seluruh dunia biar makin terkenal youtube nya abang Ron dan ramekan komen di bawah ini ya saling sawut menyawut dan bagi kalian yang baru bergabung silahkan subscribe channel guys karena subscribe itu gratis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye